Intro Hai Sobat, selamat datang kembali di Oficial Youtube Adi. Sebelum menyimak Engineer Explain kali ini, yuk klik pelangganan agar tidak ketinggalan video lainnya. Intro Engineer Explain kali ini akan menjelaskan tentang proyek Adi pada pembangunan workshop atau pabrik kereta milik PT Industri Kereta Api Persero atau PT Inka di Banyuwangi, Jawa Timur. Intro Pembangunan telah dimulai sejak groundbreaking atau peletakan batu pertama. Intro Yang dilakukan pada April 2019 lalu oleh Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro, beserta Bupati Banyuwangi dan para pejabat terkait. Intro Pabrik Inka Banyuwangi merupakan pabrik kedua dan disebut akan menjadi pabrik kereta api terbesar di Indonesia. Pembangunan pabrik kereta api Inka sangat penting, meningat daya tampung kereta api di Madiun sudah terlalu padat. Sehingga Banyuwangi dipilih sebagai lokasi pabrik kereta api karena jaraknya yang dekat dengan pelabuhan Ketapang dan stasiun Banyuwangi Baru. Pembangunan dilakukan di atas lahan kurang lebih seluas 83 hektare. Pada proyek workshop ini, ruang lingkup pekerjaan Adi adalah Engineering Procurement Construction Commissioning atau EPCC. Intro Pada tahap satu, Adi turut mengerjakan pembangunan tujuh unit gedung pabrik, lima bangunan gardu, satu bangunan kompresor, serta infrastruktur pendukung seperti jalan, jaringan kabel, jaringan pipa, dan lain-lain. Pada bulan Agustus 2020, progres pembangunan telah mencapai 82 persen. Workshop tersebut nantinya digunakan untuk pengembangan kapasitas produksi INKA sebagai satu-satunya manufaktur sarana perkereta apian di Asia Tenggara. Pabrik ini juga membuat lokomotif dan gerbong yang berorientasi ekstor ke luar negeri. Nah sobat, yuk kita doakan agar pembangunan proyek ini berjalan dengan baik. Terima kasih sudah menyaksikan Engineer Explain kali ini. Jangan lupa klik suka, klik subscribe, berikan ide mu di kolom komentar, dan ikuti terus Youtube Adi agar tidak ketinggalan cerita lainnya. Terima kasih sudah menonton!